Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Channel kebahagiaan kita semua ya tentunya Di channel service dinamo marzuki Pada kesempatan video kali ini Saya akan memberikan tutorial Atau berbagi sebuah cara Yaitu cara mengganti rotari Pada kipas orbit merek mas pion ya teman-teman Pertama-tama sebelum kita buka Kita lepas dulu baut pengait pada tuas atas Kemudian kita cabut dulu Kawat ya Saya namakan kawat pengganjel Atomnya ini ya Pengganjel atom Kita lepas dulu atomnya Konektor ya Bahasanya kok atom Jadi konektor ya Biar agak sedikit keren gitu ya Kita cabut dulu konektornya Kemudian kita lepas Kita lepas 2 baut Yang ada di atasnya Kita lepas Kita lepas Ya Cara ini sangat mudah sekali ya teman-teman Anak kecil pun pasti bisa melakukannya Tanpa harus mikir Dan beranguis Dan ganti Perenggawaian Dan liani Jadi kita Masukkan dulu kabelnya ke dalam sedikit saja Biar agar mudah nanti Men servisnya ya Biar tidak Natap-natap tangannya Tangannya Dan natap-natap tutupnya gitu ya Kita lepas dulu Baut kapasitornya ya teman-teman Kita lepas dulu bautnya Ini kasusnya Tidak bisa gila-gilu Atau berputar Kerusakan ada pada Rotari Atau Dinamo Putarnya ini rusak ya teman-teman Kita harus menggantinya Dengan yang baru Kemudian kita lepas baut Pangkonnya Pangkon Dinamo putarnya Atau rotarinya Kita lepas dulu bautnya Ini obengnya ini Sudah habis Untuk ini Saya ganti obeng Biar mudah Ganti obeng yang enak Maklum lah ya Itu obeng sudah Puluhan tahun ya Dari saya kecil Mungkin Koyone Milyaran Jadi sudah kita lepas ya Kemudian ganti yang satunya lagi Ya baut yang satunya Juga kita lepas Pokoknya Pangkonnya itu harus Copot ya Nanti Kita lepas semua Ya Saya jamin Semua orang pun Pasti bisa ya Orang gila saja Bisa kok Ya Saya yakin itu Orang gila Di jalanan itu Pasti bisa Menservis Kipas angin ya Ini baut yang nempel Di Dinamo Jangan dilepas Karena Tidak ada Hubungannya Ya Malah Nambah-nambah Gawain Tok Ini Dicoplot Ya Kita langsung Potong saja Ini Kabelnya Ya Kita potong saja Berhubung Sudah rusak Kita potong Del Del ya Kita potong saja Kemudian Kita Oceki Kabelnya Kita Oceki Ya Oceki Bisa Menggunakan Gunting Bisa Menggunakan Korek Tapi Jangan Menggunakan Gigi Nanti Popak Giginya Ya Dan Ini Adalah Dinamo Putar Yang baru Saya beli Ya Dan Ini Yang Bekas Jadi Posisinya Jangan Sampai Salah Ya Posisi Kabel Berada Di Kiri Disamakan Sama Yang Lawas Jadi Kalau Nanti Salah Penempatan Ya Tidak Bisa Ya Karena Lubangnya Sudah Paten Ya Kita Lepas Dulu Baut Pada Dinamo Putar Yang Lawas Dan Nanti Kita Ganti Dengan Yang Baru Bautnya Juga Di Titani Ya Yang Kecil Ditaruh Yang Mana Maksud Saya Yang Pendek Ditaruh Yang Mana Dan Yang Panjang Harus Ditaruh Dimana Kemudian Kita Langsung Baut Lagi Karena Ini Sudah Saya Pasang Dinamonya Kita Baut Lagi Ya Kita Baut Lagi Seperti Semula Ya Disesuaikan Sama Lubang Beratnya Ya Jadi Untuk Baut Ukuran Pendek Itu Berada Disini Ya Berada Di Pangkon Sama Dinamo Putar Ya Berada Disini Berhubung Ini Kabel Kabel Kepanjangan Ya Ini Kabel Jadi Nanti Kita Potong Saja Kabel Kabel Ya Kita Sesuaikan Dengan Kabel Kabel Yang Baru Saja Kita Potong Tadi Jangan Sampai Kebalik Ya Jangan Seperti Ini Harus Seperti Ini Ya Harus Seperti Ini Ya Perhatikan Ya Harus Seperti Ini Posisinya Ya Jadi Untuk Baut Ini Ya Baut Pangkon Samadrat Pada Bodi Dinamo Ya Itu Jangan Menggunakan Baut Yang Panjang Nanti Bisa Nabrak Kawatnya Dan Terjadi Putus Putus Kawat Putus Kawat Cintaku Ya Jadi Bisa Putus Kawatnya Dan Tidak Bisa Berputar Jadi Kalau Putus Kan Kongsret Ya Jadi Kita Kencangkan Dulu Ya Kemudian Untuk Pangkon Kapasitornya Juga Kita Pasang Dan Pastinya Menggunakan Baut Yang Pendek Ya Pokoknya Pada Area Dekat Kawat Itu Jangan Menggunakan Baut Yang Panjang Nanti Bisa Terjadi Kawatnya Putus Soalnya Kawat Kipas Itu Berukuran Kecil Diameternya Berukuran Kecil Oke Kencangkan Sampai Benar-benar Kencang Dan Setelah Semua Baut Baut Terpasang Kita Sambungkan Kabelnya Min Plus Sama Saja Jadi Jangan Bingung Tidak Jangan Khawatir Kongselet Makanya Tadi Saya Bilang Orang Gila Pun Pasti Bisa Mengganti Dinamo Rotary Pada Kipas Orbit Kita Sambungkan Nanti Kita Solasi Ya Dal 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 Dan Nompok Duit Dan Ganti Lian Jadi Min Plus Sama Saja Ini Kabelnya Di Wulak Wulak Sepodo Jadi Jangan Khawatir Kongselet Kemudian Kemudian Kita Solasi Ya R Kipas Kipas dan setelah kita solasi kita pasang kembali kapasitornya ya baru ini menggunakan baut yang panjang ya ini aman nih soalnya di luar dinamo ya jadi baut panjang tidak masalah aman saja ya sampai kencang kemudian kita tinggal menutupnya ya perlu diperhatikan ya ada kotak ya ini ada tandanya kotak itu harus ngepas ya ngenok harus pas jadi dipaskan sama yang kotak ada cowaan ya dipaskan cowaan lalu kita tinggal membautnya seperti semula ya tinggal membautnya seperti semula Oke mungkin cukup sekian saja video tutorial cara mengganti dinamo kipas orbit maksud saya mengganti dinamo rotari kipas orbit merek mas beyond kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih banyak akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.